Asosiasi Tinju Dunia WBO memerintahkan Terence Crawford Sang Raja di kelas welter untuk menghadapi lawan wajib selanjutnya. Ada pun lawan yang diminta WBO itu bukan Errol Spence Jr. yang menjadi pertarungan diidam-idamkan. WBO memerintahkan agar Terence Crawford menghadapi petinju yang sedang knockdown di kelas welter ini. Ada pun petinju yang dimaksud adalah Alexis Roga. Baik Terence Crawford maupun Alexis Roga memiliki waktu 20 hari setelah dikeluarkannya pemberitahuan ini untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Terence Crawford sendiri menjadi agen bebas promosional setelah kemenangan KO pada November 2021 atas Sunporter yang menandai pertarungan terakhirnya dengan top rank. Petinju yang dikenal dengan pukulan brutalnya ini enam kali mempertahankan gelar dalam lebih dari empat tahun sebagai juara. Termasuk KO Ronde ke-6 dari David Afwan Nesian pada tanggal 10 Desember lalu. Sementara itu Alexis Roga telah menang enam kali berturut-turun sejak ia kalah dari rasi di Ellis dalam pertarungan kelas welter tak terkalahkan Oktober 2020. Satu di antara aksi Alexis Roga yang menonjol adalah KO Ronde ke-9 dari Blair Cops yang saat itu tak terkalahkan pada tanggal 19 Maret lalu di Los Angeles. Terima kasih telah menonton!